Intro Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar anda hari ini? Saya percaya bahwa anda semua beserta dengan keluarga ada dalam pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan anugerahnya dicurahkan berlimpah-limpah, The Multiplate Grace. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang selama ini mungkin sudah kita lakukan ya, tapi kita akan memahami dengan lebih baik, dengan lebih benar di acara podcast ini, Kingdom Inside His Gift For You. Dan bersama dengan saya akan membicarakan tentang Kingdom Worship, yaitu saya menyambut Pendeta Timotius Arifin Tejasukmana, Gembala Rock International Ministry di seluruh dunia. Shalom Pak Arifin, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa, iya. Senang sekali selalu melihat Pak Arifin ini selalu bersuka cita dalam segala keadaan ya, dan saya percaya itu akan terimpartasi kepada kita semuanya. Pak Arifin, kita akan berbicara pada episode kali ini tentang Kingdom Worship, ya. Bahwa manusia itu dari mulanya sebetulnya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Menurut pandangan Pak Arifin, bagaimana kita kira-kira tentang statement ini? Saya senang Pak Roy memakai istilah Kingdom Worship, bukan Christian Worship. Oke? Karena Worship tidak bisa dibisahkan daripada Sang Raja. Dalam Masmur Fasal kedua, itu ada tiga golongan orang. Yang pertama adalah yang memusuhi, menentang, dan bersepakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya adalah the anointed one, Masyarakat, Kristus. Dan juga kita sebagai pengikutnya. Itu yang memusuhi. Mereka teriak-teriak dan pokoknya begitulah. Yang kedua adalah orang yang cuma menerima instruksinya. Hai Raja-Raja, hai Hakim-Hakim Dunia, receive his instruction. Mereka sebagai, mereka cuma Yesus sebagai guru. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga dalam ayat-ayat terakhir daripada Masmur 2, dikatakan begini. Iya. Layanilah Tuhan, sembahlah dan ciumlah kakinya. Iya. Sebab mudah sekali, murkanya menyalah. Tapi berbahagialah orang, yang percaya kepadanya. Amin, iya. Pada saat itu kan kita tahu, ala Bapak membuat pernyataan. Inilah putra makotaku. Iya. Iya. I have become the, itu diangkat jadi putra makota. Iya. Kita tahu meskipun setara, tapi fungsi Tuhan Yesus adalah sebagai putra makota kerajaan sorga. Iya. Yang turun ke bumi dan kembali, dan akan kembali memerintah bumi ini seribu tahun lamanya. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam keempat Injil, sedikit sekali. Yang menyembah dia, di dalam perjanjian emang banyak. Tapi perjanjian baru aneh sekali, tidak banyak. Malah tidak banyak Pak ya. Iya, aneh. Karena mungkin mau dibelokkan kepada agama. Coba perkataan worship saja. Worship itu seujud. Saha, proskunio, perjanjian baru itu saha. Yaitu, dijelaskan Mas Murdua, tanda subjek, tanda submit, tanda tunjuk, mencium kaki sang raja. Iya. Berapa yang ada di perjanjian baru? Tidak banyak ya? Tidak banyak, betul ya. Dan menyedihkan, semuanya wanita yang jadi contoh baik. Oh ya. Bukan menyedihkan, ya wanita jenis yang lebih baik kan ya. Terbuat dari bahan yang lebih baik. More vine ya, yang lebih halus. Iya. Nah, sekarang ini banyak salah kraprah dan gagal paham. Coba, pemimpin nyanyian di gereja dipanggil, dipanggil apa? Worship leader biasanya. Worship leader, no, song leader. Song leader. Iya, i will enter his gates with thanksgiving in my heart. Itu protokol kerajaan. Ucapan syukur. I will enter his courts with praise. Praise ada macam-macam. Kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, pujian penyembahan juga datang dari mereka. Iya. Iya kan? Iya. Dan ya juga ada yang lain lagi. Penyembahan itu apa? Nyanyi dengan glosolalia. Sayang terjemahannya bahasa roh. Terjemah lama karunia lidah. Ya, speak in tongues. Ini singing in tongues. Itu singing in tongues. It's not worship. Worship itu tunjuk. Sujud menyembah. Ya, kalau saya pagi ada kebiasaan setelah baca Alkitab, saya duduk di sofa saya. Kedua anjing kecil saya datang. Dan mereka melakukan proskunio. Iya. Mencium kakiku. Iya. Kita belajar, Tuhan suruh kita belajar dari binatang kaki empat ya. Ya. Sudah tiba saatnya Yonah sempat berkata bahwa tidak lagi di gunung ini, di gunung itu, di tempat ini, di tempat itu. Tetapi Tuhan mencari penyembah sejati. Penyembah-penyembah yang benar ya. Iya. Jadi kalau ditawarkan yang virtual-virtual, jangan percaya. Lebih baik reality. Real reality yang real atau spiritual. Ya. Jadi jangan salah. Oh, habis ini Pak. Tiga lagu cepat. Itu pujian Pak. Lalu nanti penyembahan satu lagu pelan. Itu bukan. Seringkali kita terjebak di sana Pak Alkitab ya. Iya, karena diajarkan begitu. Ya, bukan kebetulan Tuhan pakai saya dan rekan-rekan. Iya. Awalnya juga Pak Niko loh. Iya. Yaitu Surabaya Praise Center. Surabaya Praise Center, iya. Kenapa ada shopping center? Kenapa tidak praise center? Itu pikiran saya senterana sekali. Iya. Dan itu terjadi benar ya. Ya, makan sampai ke luar negeri. That idea menyatukan gereja. Iya. Kalau doktrin berkelahi. Betul. Tapi waktu nyanyi. Waktu memuji. Semua bisa bersatu. Kan firman Tuhan berkata segala bangsa, suku bangsa, ya. Iya. Segala ras, segala latar belakang akan sujud menyembah anak domba yang telah disembeli itu. Iya. Kan gitu ya. Iya. Karena itu jangan lihat dari ya gereja-gereja tertentu, tapi lihat sorganya. Dan mereka sujud menyembah, melemparkan mahkotanya. Wahyu wasalimah, ya. Iya. Tidak layak. Yang waktu dapat mahkota cuma satu. Iya. Dia berkata dengan banyak kata. Itu seharusnya cuma dia yang patah sebagai mahkota. Iya, Rui. Iya. Oke. Tadi yang Pak Arifin maksudkan itu mungkin di Wahyu 5.13 itu ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi dia yang duduk di atas tapah, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu akan membuat kita mengetahui bahwa memang yang layak hanya sang raja untuk kita sembah. Kalau kita tidak tahu kenyataan Tuhan di atas takta, bagaimana menyembah dia? Seringkali, oh Yesus ada di salib, saya melihat darahnya bercucuran, sudah itu dulu. Iya. Sekarang dia ada di atas takta, dan bukan akan memberitahu. Beberapa lagu mengatakan, he shall reign forevermore. No, he's reigning right now. Iya. Anda ada yang tanya, kenapa saya selalu bersuka cita ngadapi apapun? Iya. Saya punya koneksi, dengan punya kuasa paling tinggi. Di atas semua pejabat di dunia ini. Oke. Hallelujah. Amen. Tuhan musik, saya kepengen nyanyi, tidak usah. Ya, jadi kalau kita berbicara kingdom worship, berarti memang bukan sekedar lagu cepat, lagu lambat, gitu. Enggak Pak ya. Jadi. Ya, kita definisikan dulu ya. Praise adalah memuji kekuatannya. Iya. Segala sesuatu atribut tentang Tuhan. Kedasyatannya, kemuliaannya, kekayaannya. Tetapi, kalau menyembah itu tentang pribadinya. Iya. You are holy, holy, God is holy. Ya, kita bedakan dengan aku memuji Tuhan yang ma'kuasa itu praise. Iya. Tetapi kalau sudah itu, tidak tahan kita untuk tidak sujud menyembahnya. Menyembah, iya, iya. Salah satu lagu yang, bayangkan ya. Oh, Anda bakal menikah ya. Saya sudah menikah. Ini ya, Rendra disini juga saya menikah. Paling seneng gak Pak? Kalau dipuji istri kan? Iya kan? Atau dipuji pacar kita. Iya. Saya usia 71 tahun ini. Istri saya panggil saya handsome. Gak handsome buat orang lain gak apa-apa. Dia gak panggil saya apa gitu. Demikian juga. Karena kita diciptakan seperti Tuhan. Dan Tuhan itu gambar, Tuhan Yesus gambaran tunangan kan. Iya tau? Iya. Kita memuji dia. Ini yang menyebabkan ada getaran-getaran dari surga. Jadi memang kita lihat, memang pertama dia layak dipuji ya. I stand, I stand in all of you. Aduh, terpana melihat dia. Kagum, hormat. Senang Tuhan. Gak semua lagu pujian itu menyenangkan Tuhan loh. Gak semua loh. Ada yang lagunya begitu cepat sampai ngomong aja gak sempat. Benar apa saja gak sempat. No. The audience of one. Banyak pemimpin song leader. Itu ya mencoba menyenangkan jemaat. Apa yang lagi top sekarang? Apa yang populer sekarang? Lagi gaet gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Tapi audiensnya itu Tuhan. Kita lihat tadi Y513. Ya. Menyembah dia. Dan bagi anak domba. To the father and to the son. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa. Itu atribut Tuhan. Iya. Nah Pak Arifin, ada. Jaring lo mbak ya? Ada kingdom. Ada kingdom. Ada kingdom protokol. Kingdom protokol. Ada. I will enter his kids with thanksgiving in my heart. Saya bilang tadi sama istri saya. Kita bersama 49 tahun. Iya. Tahun ini saya menikah 45, tambah 4 tahun perkenalan. Iya. Tidak ada wanita lain. Wah, dia bilang thank you. Wah, dia sangat menyenangkan ya. Iya. Tetapi, itu seperti hubungan suami istri. Iya kan? Seperti hubungan suami istri. Dan karena kita diciptakan seperti Tuhan. Kalau tidak dipercayai. Wah, tidak senang kan? Iya. Ayo suami, kalau tidak dipercayakan. Wah, seperti dihina. Jadi kalau kita nyanyi. I will trust in you. Iya. Whatever happen. I will trust. Seperti Habakuk itu bilang, sekalipun. Pohon marah tidak berbuah. Iya. Pohon kebun anggur hasil mengecewakan. Sekalipun. Bahkan sekalipun itu very powerful. Iya. I will rejoice in the Lord my God. Aku tetap bersuka-suka dalam Tuhan. Iya. Iya. Seringkali orang mengatakan begini Pak Arifin. Kita ini akan menjadi sesuai dengan apa yang kita sembah. Oh iya betul. Kalau kita menyembah Tuhan ya kita akan memiliki dan mewarisi semua karakter-karakter Tuhan itu. Sama seperti pergaulan lah. Iya. Jadi misalnya seorang istri bisa tahu suaminya ini pergaulan yang tidak baik dari mana? Dari bahasa yang dia ucapkan tanpa sadar. Iya. Lu mudah ada keluar kata-kata kotor. Kata-kata sia-sia. Iya. Karena pergaulan. Demikian juga kalau hubungannya lebih dekat suami dan istri. Sebagai contoh. Saya ini mungkin Roy tahu. Saya ini orang yang keras gak sabaran. Ya angkuh. Tapi ketemu istri yang rohani. Ada pengaruh pada saya. Sebaliknya. Istri saya yang pun diam pemalu itu jadi berani. Ya sama seperti kalau ada orang wajahnya kotak. Satunya bulat ya. Satu Sumatera Utara. Satu Jawa Barat ya. Setelah menikah lama. Yang kotak. Bulat-bulatan. Dan yang bulat agak kekotak-kotak anak gitu. Memang betul. Iya. Mereka meninggalkan aku. Kata Tuhan ya. Yang diperbuat bangsa Israel. Yaitu. Dan menggali bagi mereka sumur. Yang tidak dapat menahan air. Dan menggantikannya dengan binatang-binatang. Saya pernah ketemu orang menyembah Dewa Monyet. And guess. Wajahnya mirip sekali. Loh kalau orang nyembah uang. Juga begitu. Akan jadi hamba uang. Matanya jadi hijau. Ya Pak Arifin. Ketika. Betul sekali apa yang kamu sembah. Saya pernah di daerah yang nyembah. Kayu, batu. Waktu saya baptis. Jadi kaku kan ya. Sesuai dengan apa yang. Tapi kalau kita nyembah. The living God. Ya. The life. Ya. Hakai. Maka kita jadi seperti dia. Dan juga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa. Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Nah kalau menurut Pak Arifin. Apakah memang. Itu adalah satu sifat dari Allah kita. Bahwa memang kita harus. Only. One. Untuk meworship dia. Menyembah dia. Tidak ada yang lain. Ya gini ya. Kita mesti tahu. Tentang Elkanah itu. Itu nama Tuhan. Elkanah. Itu adalah. The possessive one. Iya. Mau. Istrinya. Kagum sama pria lain. Ya pasti gak mau Pak ya. Pasti gak mau. Nehi pokoknya ya kan. Iya. Possessive itu. Istri saya pernah. Pak Danya gini. Kamu kok possessive banget ya sayang. Iya. Bahkan kalau saya meninggal. Dia gak boleh nikah lagi. Saya bilang. I possessive like God. Iya. Iya kan. Tidak boleh ada. Jangan ada ilah lain. Di depan. Bayangkan. Kalau nanti Anda menikah. Misalnya. Misalnya. Mantan tunanganmu jadi istri. Pasang foto pacarnya. Di kamar tidurmu. How do you feel? Iya. Jelas pasti itu ya. Dan apa yang kamu lakukan. Kamu banting. Waktu itu berkeping-keping. Kamu injak-injak. Kamu bakar. Kan gitu ya. Iya. Itu sifat. Seorang suami. Untuk apa? Untuk melindungi. Iya kan? Iya. Untuk melindungi. Saya tidak pernah lupai sih. Saya bilang. Kamu kok possessive banget sih sayang. Yes. I'm possessive. Like God. Dan mengapa kingdom worship itu. Penting untuk kita. Jadikan sebuah lifestyle. Di dalam hidup kita. Sebagai. Murid-murid. Kristus. Gini loh. Kita ini tidak tinggal di republik. The republic of God. Kita ini di kingdom of God. Di republik. Tidak ada orang nyembah presidennya. Tidak ada. Mengagumi ya. Iya. Ini barusan. Beliau pergi kemana. Mbak Atam itu. Orang rebutan. Kaos. Ada gambarnya Pak Jokowi. Yang bukan cover boy kan. Iya. Tapi sangking sayang. Iya. Oke kita beralih pada. Penyembah yang. Saya kasih contoh itu. Iya. Iya. Kita melihat dalam. Injil. Ini ya. Itu ada tiga wanita. Yang sangat dicadikan contoh. Di Yohanes ya. Di Yohanes. Oh sebelum. Sebelum itu. Kita lihat dulu. Lukas 7. Lukas 7. Saya sebelumnya. Saya buat pernyataan. The enemy of generosity. Is selfishness. Dulu sebelum nilai kita. G itu adalah. Grace. Dulu generosity. Tanda orang lahir baru. Itu generous. Murah hati. Dan kita kan nanti. Tanggal 2 ini. Meresmikan. Tanggal 2 Februari. Meresmikan gedung yang baru. Kita melihat. Siapa yang generous. Siapa yang tidak. Untuk mengalahkan mamon. Cuma satu. Yaitu giving. Iya. Yang pertama. Yang paling dasar. Itu tithing. Persepuluhan. Itu mahasir. Artinya. Nilai tambah. Iya. Mau nilai tambah. Tithing. Lalu kedua. Offering. Yang ketiga. Sacrifice. Iya. Korban. Iya. Medzbah. Dan itu srebah. Yaitu. Kurban. Ya. Medzbah. Tempat untuk menaruh. Yang disembeli. Iya. Kita harus tahu bahwa. Bait Alang dibangun Solomon. Namanya. Bait Sebah. Ada teman kita bangun gedung gereja hebat. Besar sekali. Tapi dia sungkan. Bilang. Rumah kurban. Tidak enak pak. Rumah persembahan saja. Loh. Kalau rumah persembahan nilainya di bawah loh. Iya. Iya kan. Iya. Nanti urunan lagi. Iya. Kita lihat dalam Lukas fasal 7. Ada seorang farisi. Yang mengundang Yesus. Ke rumahnya untuk makan. Ya. Dan kita bisa tahu. Orang itu. Menghargai kita. Dari. Apa yang dia berikan. Ini cincin yang saya sangat suka. Ini. Pemberian saudara sahabat saya. Pak Niko. Dia tidak memberikan saya monel. Stainless steel. Yang pasti juga saya pakai. Sebab dia yang memberi. Tapi ini sebuah blue safir. Iya. Iya kan. Dia copot dari tangannya. Fit buat kamu. Ya. Itu. Saya ingat. Sampai yang memberi. Iya. Bukan soal harganya loh. Tapi kita bisa tahu. Itu nilainya dari apa yang diberikan. Contoh ini kan kontras. Iya. Satu orang farisi. Yang mungkin dipuji-puji orang. Karena religious. Iya. Dan seorang wanita yang terkenal. Perempuan berdosa. Di tempat itu. Iya. Dan dia dengar. Yesus datang sana. Dia risiko dirajam batu dia datang. Mendekati Yesus dari belakang. Iya. Mencurahkan minyak wangi di kakinya. Iya. Menciumi kakinya. Menjekanya dengan rambutnya. Membasai dengan apa? Air matanya. Air matanya. Hehehe. Ketika saya di Israel. Saya pernah lihat ada satu botol lucu. Besarnya segini. Ujungnya miring. Loh. Ini salah cetak atau gimana? Oh no. Dia bilang ini adalah botol air mata. Jadi kalau kekasihnya pergi ke luar negeri. Untung pasanganmu di Surabaya. Nah dia kalau pergi ke luar negeri. Dia akan tampung air matanya. Beginilah aku merindukan kamu. Kalau perlu satu botol aqua. Romantis ini Pak Arifin. Berapa banyak kan orang bilang. Kenapa ya? Setelah saya ikut Tuhan Yesus. Saya jadi gembeng katanya. Jadi cengeng muda. Nangis. Karena hati kita mengucap syukur. Iya. Dan pada saat itu. Dia akan menganggap Yesus sebagai guru lah. Iya. Atau selebriti yang lagi terkenal. Jika lo dia ini nabi. Dia pasti tau siapa wanita ini. Sebab ini wanita yang terkenal orang berdosa. Iya. Kenapa dia bisa tau ya? Mungkin langganannya. Maybe I don't know. I don't know ya. I'm not the judge. Tetapi pada saat itu Yesus berkata. Bahwa aku beritahu kepadamu suatu perumpamaan. Iya. Ada seorang pelepas uang. Satu utang 50, satu utang 500. Dua-duanya dibebaskan. Iya. Bukan haircut loh. Headcut. Iya. Bebas. Iya. Siapa yang lebih berterima kasih. Perhatian perkara terima kasih tadi. Karena to enter his gates is with thanksgiving. Yang membuat manis penyembahan itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur kita. Nah itu tau. Iya. Ketika aku datang kata Yesus. Yang standar aja kamu gak berikan. Standar tuh apa? Disambut dengan ciumannya orang timur tengah kan. Iya. Jibika, jibiki, jibun berewok gitu ya. Dan kemudian disediakan air untuk cuci kaki. Iya. Dan juga diberikan minyak. Minyak murah lah. Minyak saitun. Supaya rambutnya gak kering. Iya. Tidak diberikan. Dia ini below par. Tetapi yang wanita ini memberikan yang par excellence. Yang luar biasa. Kelas paling atas sih. Ekstravagansa. Ekstravagansa. Ekstravagan. Iya. Kalau gak ekstravagan, belum pemberian. Saya ketemu beberapa saudara yang sangat mengasih saya. Dan kalau memberikan hadiah itu yang ekstravagan. Iya. Padahal dia bukan orang kaya. Tapi pokoknya memberikan yang terbaik yang dia punya. Tapi ada juga teman-teman saya yang orang kaya. Yang memberikan saya yang. Seadanya gitu. Bukan seadanya aja. Yang apa namanya. Yang dari seal-seal. Kalau gue negeri beli yang seal. Yang sudah out of date. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya terima. Tapi. Bisa dibedakan. Yang berterima kasih. Iya. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan selamat. Iya. Waduh. Luar biasa bukan ya. Iya. Wanita ini. Yang tercatat pertama kali. Melakukan masmur fasal 2. Menciumi kaki Yesus. Tanda sujud. Tanda submit. Tanda surrender. Coba lagu I surrender all. Ya. Kan diganti istilahnya. Iya. Ya. Bukan aku menyerah. Aku berserah. I know berserah dengan menyerah. Iya. Beda. Menyerah lain. Iya kan. Iya. Betul. Mungkin ada komentar. Iya. Ini contoh yang pertama. Jadi wanita yang pertama. Wanita yang pertama. The first worshipper. Yang true worshipper. Yang kita lihat dalam hal ini. Jadi seorang penyembah itu bisa dilihat dari gaya hidupnya yang selalu ingin memberi yang terbaik kepada sang raja. Iya betul. Betul Pak ya. Iya. Saya gak percaya ketika orang majus itu datang satu kotak kecil mas. Enggak. Iya. Buktinya Yusuf bisa tinggal di luar negeri dua tahun. Lebih dari dua tahun. Ya. Kita tahu bagaimana ya. Herodes Agung kan meninggal 4 sebelum masehi. Iya kan. Iya. Jadi ya mungkin berapa tahun itu bisa. Kalau tinggal di luar negeri kan. Ini pasal ada jaman jalan-jalan ke Amerika, Europe tiga bulan. Berapa banyaknya duitnya. Iya. Jadi tidak bukan sekedar tapi suatu korban. Iya. Sementara Herodes bangun baik Allah tapi mau bunuh Tuhan yang disembah di situ. Iya. Iya kan. Iya. It's about worship. Jadi kalau kita memahami kingdom worship sebagai sebuah lifestyle hidup kita. Kira-kira prinsip-prinsip apa Pak Arifin yang perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk membangun lifestyle kita. Kingdom worship ini. Makin kita mengenal siapa yang kita sembah, yang kita berikan beda. Sebagai contoh, ini saya presiden kita nih presiden hebat. Iya. Waktu dia sebagai pengusaha, temannya yang berikan kado ya biasa lah. Begitu dia jadi walaikota Solo, ya pasti untuk menghina hubungan dengan dia gak sebarangan. Iya. Apalagi gubernur DKI. Apalagi presiden Indonesia. Jadi makin kita tahu siapa yang kita puji, kita sembah. Iya. Pasti apa yang kita kembalikan, kita gak memberi loh. Kita cuma mengembalikan. Saya mengajar pada kalian semua bahwa persepuluhan itu bukan memberi. Baru mengembalikan. Yang 9% bukan milik kita. Iya. Tapi dilola, dikelola. Saya ada banyak contoh cuma ya, saya kan gak bisa sebut nama ya. Iya. Tapi betul-betul ada teman-teman kita. Yang kalau memberi itu minta maaf. Ada satu teman, kalau dia itu minta maaf, saya senang. Ya kapan-kapan. Minta maaf Pak Arifin, Tuhan suruh belikan mobil untuk pelayanan di Jakarta. Ini gedung yang kita pakai ini, ada seorang teman memberikan eskalator. Iya. Dengan perkataan minta maaf. Minta maaf ya Pak Arifin. Tuhan suruh kasih tanggal listrik katanya. Tanggal listrik. Kenapa dia bisa begitu? Dia mengalami dengan Tuhan. Dan bagi dia itu urusan kecil, karena cuma mengembalikan. Iya. Iya kan? Iya. Lalu apa dampaknya Pak Arifin? Kalau kita menjadikan, buat kita, buat orang-orang di sitra kita. Kalau kita menjadikan kingdom worship itu sebagai lifestyle kita. Ya saya kasih contoh. Tahun 2020, 2021 itu saya ditipu orang soal keuangan. Iya. Tapi saya gak marah, gak nuntut lewat pengadilan. Sebab itu uangnya Tuhan. Saya minta ampun pada Tuhan, saya gak bisa mengelola dengan baik. Iya kan? Bukan uangnya gereja loh. Iya. Yang pribadi. Saya tidak stres. Saya tetap bisa mengucap syukur, tapi minta ampun Tuhan beri kesempatan untuk bisa mengelola lebih baik. Buat saya pun gak sulit. Saya tuntut iblis untuk kembalikan dua kali lipat. Jadi kalau kita tahu siapa yang kita sembah, maka kita akan selalu bisa mengucap syukur. Iya. At any time, any place, menghadapi anyone, bisa memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Iya. Ya efeknya adalah, kalau kita bilang Christian worship lain nanti. Iya toh, ini semuanya berkenaan dengan dia sebagai raja. Iya. Wanita ini, coba, itu minyak wangi hasil apa itu? Hasil dia jual diri kan? Iya kan? Betul. Iya. Tetapi, dia berubah dari nyembah mamon sampai nyerahkan diri kepada nyembah Tuhan. Kepada Yesus. Iya. Dia pulang sebagai orang yang dibebaskan hutangnya. Tapi hutangnya baru dibayar di Kalvari. Dibayar di atas Golgotha. Iya. Ketika Yesus menyerahkan nyawa. Tapi berarti Yesus bilang, hutangmu aku tanggung. Ngerti ya? Iya. Yang kedua ada di dalam Yohanes fasal 12. Itu tentang Maria dari Bethania. Maria dari Bethania, 6 hari sebelum yaitu anak domba pasca di Sembele. Iya. 6 hari sebelumnya. Jadi tanggal 8, 8 bulan Nisan. Diadakan suatu perjamuan. Ya di Bethania. Aneh sekali, Yerusalem adalah kota yang diberi nama ini ya, kota Raja Besar. Iya. Tapi Raja Besarnya lebih sering tinggal di desa Bethania. Iya. Bethania dari Anau, Ani artinya orang miskin, orang tertindas. Rumah orang miskin. Rumah orang miskin. Rumah orang miskin. Dari situ kita tahu bahwa ini daerah slum. Daerah bukan orang-orang The Haves. Iya. Tapi lihat bagaimana di situ ada dua kakak adik dan satu saudara laki Lazarus, Martha Maria Lazarus. Mereka memberikan kepada Tuhan, kecuali Lazarus. Lazarus cuma duduk makan bersama murid-murid. Murid-murid kerjanya apa? Cuma cia. Karena Martha saya percaya. Pasti bikin makan enak termasuk Martha bak yang enak sekali. Mereka cuma duduk makan. Tapi yang datang untuk menyembah. Martha melayani. Tapi Maria menyembah. Iya. Dia mencurahkan minyak narastu satu kati. Ya. Yang mahal harganya. Sangat mahal. Very costly. Bukan mahal. Sangat mahal. Minyak wangi ada macam-macam. Saya pernah diberi teman yang minyak wangi yang mahal sekali. Jadi saya pakainya cuma sedikit. Iya. Ya. Dan. Apa yang terjadi? Malah dikritik. Dimarah-marahi. Ya. Buat apa? Perhatikan. Kalau ada orang kalau kita memberi buat Tuhan. Yang kualitas baik dan dia bilang buat apa. Tandai orang itu. Dia belum lahir baru ataupun tidak cinta Tuhan. Iya. Kalau cinta Tuhan dia akan berikan yang terbaik. Iya. Iya kan? Saya. Apa yang saya pakai ini rata-rata semua pemberian ya. Iya. Termasuk baju yang saya pakai. Mereka carikan yang terbaik. Iya. Nah. Nggak usah tahu mereknya. Karena nggak penting. Yang penting orang yang memberi itu. Nah aneh loh. Kita tuh ingat loh. Apa yang diberikan oleh seseorang. Tapi juga penghinaan kita juga ingat. Nah demikian juga. Pada saat Maria memberikan itu. Dari mana inspirasinya? Dari perempuan berdosa. Lukas fasal 7. Itu pada awal loh. Awal Yesus melayani. Ini pada akhir. Jadi seperti ada ya penahan buku. Dua orang wanita. Ada satu lagi. Ada wanita ketiga. Memang di dalam Alkitab sudah disebutkan. Tapi di rumah Simon si Kusta. Itu ada pengurapan yang ketiga. Yang 12 sudah ya. Ini Markus 14. Markus 14 iya. Markus 14 mengatakan. Bagaimana. Hari Raya Pasca. Dua hari lagi. Jadi tanggal 12 bulan Nisan. Dulu bulan pertama. Sekarang itu. Bukan bulan-bulan pertama. Sekarang Tisri ya. Yang modern ini ya. Tapi dulu ketika mereka keluar dari. Dikeluarkan dari Mesir. Maka perayaan utama adalah Pesah. Penyembelian Domba Pasca. Yesus adalah anak Domba Allah. Yang mengangkut dosa isi dunia. Markus 14 ini. Saya baca ya. Iya. Ketika Yesus juga berada di Betania. Di rumah siapa? Simon si Kusta. Iya. Bukan di rumah Maria. Dan Martha ya. Di situ sedang duduk makan. Tandatang seorang perempuan. Perempuan ya. Tidak disebut namanya. Ada dua arti. Karena yang diurapi sekarang kepala. Yang tadi kaki. Kaki ya. Sekarang kepala. Jadi seluruh tubuh. Bisa saja Maria juga yang sama. Tapi tidak disebut sih. Jadi kita tidak spekulasi. Tapi seorang perempuan. Dan dia terinspirasi siapa? Terinspirasi Maria. Saya sebagai gembala. Kalau kita ada pembangunan. Atau memberi kepada orang yang memerlukan. Saya seluruh kasih dulu. Untuk apa? Saya belajar dari David. King David. Dari apa yang ada padaku sendiri. Bahkan di tengah-tengah kesesakan. Itu menggerakkan orang. Ada orang bilang. Gimana sepacara menggerakkan Pak? Ayat mana yang dipakai? Approach apa yang dipakai? Tidak ada. Saya bilang kasih contoh saja. Karena orang harus diinspirasi. Iya. Dan perempuan ini. Mengurapi. Dan apa yang terjadi? Murid-murid tidak berubah. Narasinya tetap sama. Wah. Pemborosan. Maha-maha. Iya. Dianggap pemborosan. Iya. Perkataan prodigal. Yang sering dipakai untuk prodigal son. Itu menghambur-hamburkan. Iya. Sebetulnya saya robah judulnya The Prodigal Father. Prodigal Father. Karena bapaknya yang memberi lavishly. Iya. Ini juga demikian. Dan sekali ini Yesus bela. Biarkanlah dia. Let her alone. Sebab apa yang dilakukannya ini. Iya. Bukan yang dia akan lakukan. Kata Herodes Agung. Nanti aku datang menyembah dia. Percayalah. Kalau ada orang bilang nanti saya datang. Nanti saya bantu. Percuma. Itu namanya push. Kata-kata penghiburan Pak ya. Oh bukan. Kata-kata kosong. Kalau penghiburan kan bagus. Dan wanita itu dibela Yesus. Dan bahkan dimortalized. Dimana saja Injil diberitakan. Apa yang dilakukannya ini akan di. Selalu diingat. Selalu diingat. Iya. Nah saya yakin dan percaya bahwa ini adalah. True worship. Bukan cuma nyanyi. Iya. Iya. Sebab kalau kita menyembah. Kita mengakui dia adalah kiryos. Lord. Apa itu? Pemilik. Pemilik segala sesuatu. Ada orang tanya saya. Pak Arifin. Apa enggak berat ya? Menyerahkan semua pada Tuhan Yesus. Apa yang berat? Waktu saya datang pada dia. Saya lagi bangkrut. Iya. Lagi banyak utang. Saya serahkan sama dia. Dan sejak saat itu. Ketika kami suami istri berdoa. Didoakan orang tua kami. Itu tubuh ini diserahkan di atas medzbah. Hidup ini taruh medzbah. Yang tidak akan ditarik kembali. Jadi ini adalah cerita benar. Ada juga tercatat dalam Alkitab. Orang Samaria. Sepuluh orang kusta. Sembilan itu Yahudi. Satu orang Samaria. Dan dialah yang kembali. Dia tidak ke Yerusalem. Pasti nanti diracam batu. Kalau dia ke sana. Dia tidak punya imam. Tapi dia ingat. Langsung saja pada The Great Priest. Imam besar aku. Dia datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Bukankah sepuluhnya semua disembuhkan? Tapi yang kembali cuma satu. Iya. Apakah cuma orang keluaran ini? Orang pinggiran maksudnya. Orang yang tidak dianggap. Tapi daripada Tuhan. Dia adalah orang benar. Bayangkan. Dan firman Tuhan mengatakan. Dia bukan cuma disembuhkan. Tapi mengalami kesembuhan total. Pergilah dengan selamat. Zotzo. Bukan terapio. Bukan disembuhkan. Tapi di wholeness. Iya. Mau dapat berkat lebih tinggi. Worship Him. Worship. Saya terapkan dalam hidup saya. Saya masih ingat. Bagaimana ketika saya di rumah sakit. Bapak harus masuk ke ICU besok. Sebab saturasinya di bawah 90. Dan terus menurun. Waduh. Kalau meriksa itu tidak pakai alat itu loh. Tapi di sini. Seakhirnya loh. Di uran adik. Kamilnya darah. Karena itu yang benar dan. Keadaan saya memang. Ya patuh-patuh gitu. You know what I did. Saya memuji Tuhan. Ketika saya muji Tuhan. Sebenarnya saya nyanyi lagu itu. Tidak termasuk mungkin lagu rohani. Tapi saya rohani kan. You raise me up. Oh ya. Ketika saya naik. Dan apa yang terjadi ketika. Diperiksa lagi sakit. Naik dengan sendirinya. Lalu ada seorang pendeta terkenal. Telepon saya. Karena om dan tantenya masuk ICU. Pak Riffin. Gimana menaikkan saturasi oksigen. Nyanyi. Dia kaget. Nyanyi pak. Ya nyanyi. Terus saya heran kok. Kamu heran. Ya astaga. Aku memuji engkau. Ketika aku down. Ketika aku down. Dan hati saya sangat menyakitkan. Ketika saya sehat. Ketika saya sehat. Ketika aku menaikkan. Itu kenyataan ya. Dan saya terapkan dalam hidup saya. Oke. Dan itu artinya bahwa dalam setiap musim kehidupan kita. Kita akan selalu bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Begitu Pak Riffin ya. Dan bukan hanya dari sisi memberikan yang terbaik berupa materi. Tapi juga dari seluruh aspek hidup kita. Rasul Paul mengatakan bagaimana a living sacrifice adalah menyerahkan tubuh kita. Rokurus perlu tubuh kan. Iya. Tangan untuk menjama. Untuk mendoakan. Mulut untuk mengucapkan firman. Kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Iya. Persembahkan your body as a living sacrifice. David mengerti ini. Sebab percuma kalau Tuhan. Seperti contoh. Iya. Bagaimana orang kasih saya hadiah salah. Di Bali banyak. Jangan. Kasih kelapa kopior. Iya. Yang di Bali gak ada. Kan gitu ya. Iya. Nah kamu memberi kepada Tuhan lembu. Bukan apa. Aku punya lembu di ribuan bukit. Iya. Apa yang kamu beri kepada aku. Tapi persembahkan tubuhmu. Supaya korban yang kudus ya. Berkenan dan sempurna. Ada tiga tingkatan tuh. Iya. Saya lihat ya. Ada tembaga. Ada silver. Ada emas. Emas. Yang mana. Dan dari seluruh aspek hidup kita. Baik kita yang masih sekolah. Kuliah. Bekerja. Melayani. Semua kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang disebut dengan worship. Apakah begitu Pak Riffin? Kita lihat ya. Kalau namanya ibadah. Itu dalam perjanjian lama Avoda. Iya. Bekerja yang memuliakan Tuhan. Itu ibadah. Iya. Pak kita gak bisa ibadah. Kenapa gak bisa? You work from home. Dan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Memuliakan Tuhan. Itu ibadah. Ibadah bukan cuma nyanyi-nyanyi. Lompat-lompat. Itu karaoke Kristen. Iya. Kehidupan kita seluruhnya. Iya. Engkau menyayangi istrimu. Itu ibadah. Iya. Engkau mengampuni musuhmu. Ibadah. Iya. Oke. Tapi kekuatan itu didapatkan. Betul sekali kuncinya Roy Bila. Berkata kita menjadi seperti yang kita sembah. Makin kita dekat dengan dia. Kita jadi mirip. Iya. Betul. Kita melihat sebagai contoh Petrus dan Yohanes. Ketika mereka dibawa ke pengadilan agama. Iya. Maka mereka menatap mereka dengan berani penurah kudus. Dan ketika mereka melihat keberanian. Boldness. Courage pada Petrus dan Yohanes. Mereka sadar. Iya. Mereka bukan lulusan sekolah. They had been with Jesus three years. Mereka bergaul dengan Yesus. Pokoknya makin mirip lah. Iya. Iya. Kalau makin dekat dengan Tuhan makin mirip. Makin mirip. Dalam kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Saya kira cukup sampai sini. Mungkin ada closing statement yang mau dibagikan kepada jemaat dan semua rekan-rekan kita yang menyaksikan podcast ini. Ada satu kerinduan Tuhan yang harus kita penuhi. Father is looking for true worshippers. Kalau ada sejati, ada kawe berarti ya. That worship him in spirit and in truth. Truth itu hidup dalam kebenaran, tapi juga secara reality. Bukan cuma hari minggu dilihat orang. Ketika tidak dilihat orang, taslinya kita. Bahkan di kawan mandi ketika saya shower sambil angkat tangan. I worship the Lord. Iya. Tubuh saya berdiri, roh saya sujud. Bisa. Dalam segala. Jadi, kalau berdoa pray without ceasing, bisa. Karena spirit kita yang berdoa. Iya. Karena itu jangan tinggalkan juga. Meskipun tadi saya sebutkan, menyanyi dengan glosalalia belum penyembahan. Ya. Jangan tinggalkan itu. Iya. Karena itu luar biasa. Berdoa dalam roh, menyanyi dalam roh. Iya. Makanya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan pengertian baru ini. Iya. Pak Arifin bisa menutup dengan doa dan berdoa bagi kita semua yang menyaksikan acara podcast ini. Supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oh, oke, oke. Bapak di sorga hanya dengan anugerahmu. Kami akan bisa jadi true worshiper. Beri kami pengertian. Beri kami anugerah. Rahasia untuk menyenangkan kau seperti sang putra. The greatest worshiper. Lord Jesus Christ. Yang memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Yang bersuka cita di dalam engkau. Apapun yang sedang dihadapi. Berikan itu pada kami. Tuhan kami, Yesus Christus. We worship you. We honor you. We glorify your name. Dan biarkan kami jadi, jadikan kami penyembah-penyembah sejati. Di dalam roh dan kebenaran. Yang kau cari itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya. Dan bisa berbagi dengan kita semuanya tentang kingdom worship. Yang saya percaya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik warga kerajaan. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Timotius Arifin. T. Jasukmana tentang kingdom worship. Dan saya percaya kita semuanya. Mulai dari kita menyaksikan podcast ini. Kita akan selalu memberi yang terbaik. Dari seluruh aspek hidup kita. Pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita. Semua kita lakukan yang terbaik. Demi sang raja. Sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saksikan terus episode-episode berikutnya. Di Kingdom Inside His Gift For You.